Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan membawakan sebuah drama yang berjudul Perlawanan terhadap para penjajah di desa Teluk Hilir Narator, saya sendiri, Mehta Kasman Pemeran, Halisa Raihana, Karina Jamaluddin, Maktilator Suaib Indah penama Sari Burhan, Hendi Putra Pratema, Firkatun Najia Toko dan karakter Karin berperan sebagai Suseno, yaitu pemimpin desa yang bijaksana Saya Karina Jamaluddin, berperan sebagai Suseno Lisa berperan sebagai Atina, yaitu istri Suseno yang sabar dan selalu menghematuhi suaminya Halo, perkenalkan nama saya Halisa Raihana, saya berperan sebagai Atina Halo Pira berperan sebagai Ajimin, yaitu saudara Suseno Hai, perkenalkan nama saya Maktilator Suaib, berperan sebagai Ajimin Indah berperan sebagai Brata, yaitu teman sepertjuangan Suseno dan Ajimin Perkenalkan saya Indah Putra Masari Berperan sebagai Berata Hendi berperan sebagai Drik, yaitu jenderal Belanda yang ingin memusnahkan desa Teluk Hilir Perkenalkan nama saya Hendi Putra Pertama berperan sebagai Drik, jenderal yang ingin memusnahkan desa Teluk Hilir Lisa berperan sebagai Hendrik, yaitu wakil dari jenderal Drik yang bertanggung jawab dan patuh Hai, perkenalkan nama saya Halisa Raihana, saya berperan sebagai Hendrik Fikta berperan sebagai Pasukan Tabak 1, pagi hari di sekitar Kebun Jarang Cepat kerjanya, nanti ada jenderal datang untuk mulai kerja kalian Yang malas akan masuk-masuk sel, dan tidak akan dibebaskan Baik Tuhan Seorang datang dari kejauhan dengan memakai seragam lengkap dan tentara pengawal Jenderal Drik, cukup sekali pamanan ini Bapak jenderal, semua tanaman di sekitar di mana? Kerjamu bagus Jenderal, saya dengar, lakukan di wilayah utara semakin terbesar, apakah benar? Ya, itu benar, tapi semalam balas bantuan dari posisi datang, dan akhirnya kita menang Tapi kita butuh markas yang kuat dan luas sebagai markas militer Dan mendirikan benteng agar pertanian, kita tidak mudah dibobol Kira-kira di mana akan didirikan markas itu? Ada beberapa tempat, tapi aku memilih desa ini Bukankah desa ini sangat membantu untuk kebutuhan perang? Ya, tapi kita butuh markas yang kuat dan lokasi desa ini sangat ideal Susu rencana untuk membakar seluruh desa pada saat berlindung Siap, Jenderal Dari semak-semak, seorang petani jarak mengamati pembicaraan mereka dengan berlalu pergi setelah semuanya selesai Babak 2 Malam hari di rumah Susenor Musnah semua langsung di kita, kita paling cepat Ada apa? Mereka menutup kecil lagi Tapi ini masalahnya dari miceng, mereka akan membangun saling ke sini dan semoga pulang menyempatkan Mereka sangat terlalu menguji, semua yang kita berikan, bahkan makampun kita kekurangan Mereka menerima pasangan kecewaan itu dan kita beberapa hari mengatakan pasukan berlantangan ke wilayah ini Kita harus bergerak cepat untuk mengungsikan cara warna tanpa harus beriak tercanggung Kita pindahkan sama kuasa, perempuan, dan anak-anak tersebutkan Dan para pemuda harus beri untuk melakukan perjuangan Kita sudah memiliki cadangan senjata di tempat yang mereka ketahukan Semuanya harus tahu dan merencanakannya dengan matang Babak 3, pagi hari di rumah Hendrik Apa pasukan yang sudah ditanggung untuk membantu? Sudah, General, dan nanti malam eksekusi siap dijalankan Bagus, semua menitanggungnya mu, jika kami akan aku penggal Baik, General Dari semak-semak Sudah salah lagi, nanti malam adalah malam pembantayan Menjelang malam, semua menuduk harus mengungsi Dan semua tidak terakhir waktu Babak 4, siang hari di rumah Suseno Apa semua penuduk sudah tahu dan mau mengungsi? Sudah, para pemuda juga sudah siap menjelang tengah malam desa Kenpoh Hmm, kita akan melakukan perjuangan Sejakan para pemuda untuk menjaga warga desa Kang, berhati-hatilah, aku menunggumu di pengungsian Iya, kita akan melakukan serangan gerilnya yang tak terduga Di malam hari saat Belanda membakar desa Pasukan Belanda pasti tidak akan menunggannya Ya sudah, sekarang kita pulang ke rumah masing-masing Dan bertemu menjelang malam hari di pinggir hutan sebarang barat Aku percaya kita akan berhasil Babak 5, tengah malam di perbatasan desa Semua penduduk sudah tertidur pula Ini saat yang tepat untuk menyerang Aku tidak ingin satupun orang tersisa dari desa ini Satuah habis bakal semua Kalian mengerti? Siap Tuhan Pasukan mulai memasuki desa dan membakar satu persatu rumah warga dengan cepat Namun ada yang aneh, desa tampak hening Padahal pasukan bersenjata sudah siap menembaki mereka Tiba-tiba segerombolan orang tak dikenal menyerang dari belakang Waktunya sudah tiba Para pemuda berhamburan keluar dari tempat persembunyian dan menyerang para pasukan membabi buta Hendrik akhirnya tewa dan pasukan yang tersisa lari terbirit-birit Mereka mengabarkan kepada Hendrik bahwa penyerangan gagal dan diandalkan akhirnya menarik pasukan Apa masih ada yang tersisa? Aku rasa sisanya sudah lari Kita biarkan saja, yang penting semua selamat Kita harus bersedia dengan serangan sewaktu-waktu Apis sudah dikobarkan Perjuangan sudah dimulai Ini tanah air kita Mati atau hidup tetap kita perjuangkan Mereka! Terima kasih telah menonton!